Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu Itu dipanggil kembali seharusnya Dia mengetahui itu Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu Sedang menangani bubuk yang melalui kapal Kalau dulu zamannya SBY itu Kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Korbi Lolos dari Indonesia ini karena suap uang Itu pertama kalian masih ingat kasus Korbi Itu penangkapan yang dari Blitar kasus paket Paketnya gak tanggung-tanggung bro Ini kan melibatkan oknum-oknum polisi Kapolresnya aja positif Bagaimana geng-geng motor Ya benar gak? Kalau kapolresnya aja sudah positif Menggunakan yang namanya bubuk tersebut Bagaimana rakyat-rakyat di sekitarnya Tentunya pengguna-pengguna yang namanya bibik Ini bubuk itu ya Pasti akan melindungi semua keru-kerunya Karena mereka mendapatkan itu dari si A, si B, si C Yang masih oknum Oknum aparat Begitu bro Ya Ada banyak sekali bro Orang yang mau minta nomor WA Jadi mohon maaf saja Demi keamanan kenyamanan saya Bukan saya ini tidak merespon yang namanya Orang-orang di media sosial ini Ada juga melalui messenger Menemukan akun saya Kemudian terutama di konten-konten ini 371 Orang meminta WA saya Bayangin Bayangin ya Orang yang mau minta ini Ke saya itu DM ke saya itu ya Jumlahnya yang Belakangan ini aja 371 Halo semua Saya Fonsegah Bagaimana kabar kalian Oke Teman-teman semua Saya baru mendapatkan Satu video Setelah Video pertama saya Kalian ingat Rasa penasaran saya Tentang seorang Ibu yang Dengan Lantangnya Berbicara Di sosial media Bahwa Seperti beliau ini Punya kunci Nama-nama orang yang Mungkin Bisa dijadikan list Untuk diperiksa ya Nah kita langsung saja Nonton pendapat Ibu Ini Lebih lanjut ya Kasus ya Namanya Antam Pada tahun 2010 lalu Ya Masih Dalam Pengawasan Kedua Seorang Ibtu Rudiana Pada waktu itu Sedang menangani Bubuk Yang melalui Kapal Ya Kalau dulu Zamannya SBY itu Kan saya bilang Ada seorang Bandar yang namanya Korbi Lolos Dari Indonesia ini Karena Suap uang Itu pertama Kalian masih ingat Kasus Korbi Itu melibatkan Yang namanya Anak Seorang Penguasa Yang Yang Tatonya Diilangkan Sekarang ini Jadi ketua Pan Juga Nah itu Itu satu Kedua Seorang Ibtu Ya Rudiana Bapaknya Eki 2010 11 12 3 Sampai 16 Itu Sedang Mengurusi Merinding Buluk kudu Saya Sedang Menangani Kasus Yang namanya Bubuk Melalui Kapal Besar Diketahui Oleh Anaknya Eki Ini harus Benar-benar Sampai Ketelinganya Bapak Presiden Usut Kapolri Pada Tahun 2010 Sampai 2016 Lalu Itu Dipanggil Kembali Seharusnya Dia Mengetahui Itu Seorang Orang tua Eki Ini Posisinya Terjepit Bandar Itu Sasarannya Adalah Eki Atas Suruhan Bandar Anak-anak Geng Itu Menghabisi Yang namanya Eki Ya Tidak ada Unsur Soal-soal Linda Atau Yang namanya Pina Dendam Dan Sebagainya Tidak Intinya Kuncinya Saya Mencurigai Buluk kudu Saya Ini Saksi Merinding Ini Jam Berapa Ini Jam 5 47 Menit Tanggal 1 Hari ini Apa Tanggal 31 Nah Saya Ungkap Hari Ini Saya Mencurigai Seseorang Calek PKS Yang Belum Lama Ini Menangkap Pegi Setiawan Yang Pake Jenggot Itu Itulah Salah Satu Kalau Mau Tahu Kalian Seluruh Rakyat Indonesia Kunci Utamanya Saya Kan Udah Bilang Bongkar Itu Semua Ya Bandar Itu Sangat Dekat Dengan Orang Yang Menangkap Pegi Setiawan Seorang Yang Namanya Buruh Bangunan Itu Yakuli Bangunan Itulah Orangnya Saya Tidak Bohong Saya Tidak Bohong Saya Berani Taruh Ibu Ini Dengan Lantang Sekali Membongkar Kasus Ternyata Kasus Vina Ini Menurut Ibu Ini Adalah Rentetan Dari Bagian Masa Lalunya Papa Si Eki Katanya Dulu Itu Ada Kasus Seorang Bandar Yang Mencoba Menyeludupan Abu Abu Ya Kalian Mengertilah Maksudnya Itu Lolos Karena Ada Uang Dan Yang Membantu Ada Oknum Yang Berjengkot Yang Menangkap Pegi Si Buru Bangunan Ini Aduh Dan Apa Spekulasi Masyarakat Bahwa Ini Ada Balas Dendam Atau Ini Motif Sakit Hati Karena Pacarlah Apalah Dan Lain Sebagainya Itu Dibantahkan Oleh Ibu Ini Ibu Widya Waduh Kalau Kita Lihat Ini Sepertinya Ibu Ini Punya Keyakinan Sangat Kuat Sekali Sepertinya Dia Tahu Betul Bahwa Oknum Ini Yang Terlibat Memang Si Kalau Kita Lihat Di Video Pada Saat Pihak Polisi Yang Melakukan Jumpa Pers Pada Saat Setelah Penangkapan Pegi Setiawan Ekspresi Dari Si Oknum Polisi Ini Agak Was Panik Takut Begitu Dan Netizen Seperti Biasa Itu Tidak Akan Lepas Dari Sorotan Netizen Kita Lanjut Itulah Orang Salah Satu Kuncinya Salah Satu Kuncinya Itu Saya Mencurigai Yang Namanya Calek PKS Itu Mantan Calek PKS Saya Bukan Fitna Tapi Salah Satu Orang Itu Menyuruh Yang Namanya Anak Geng Motor Termasuk Yang Namanya Pegi Aldo Orang Yang Memukul Yang Namanya Eki Itu Adalah Aldo Suruhan Si Bandar Suruhan Si Bandar Si Bandar Sangat Dekat Sama Orang Yang Belum Lama Ini Ketangkap Di supermarket Sedang Membeli Celana Yang Berjenggot Kalian Perhatikan Saya Memperhatikan Itu Setiap Ada Postingan Di media Sosial Ini Selalu Ada Orang Itu Di depan Pakai Kamera Orang Orang Berjenggot Itu Itulah Salah Satu Orang Kuncinya Saya Bukan Fitna Ya Saya Bukan Fitna Itu Salah Satu Kuncinya Adalah Orang Yang Berjenggot Itu Mari Pori Jangan Tulih Kejaksaan Jangan Tulih Tolong Orang Itu Di Interogasi Dialah Tahu Kunci Yang Namanya Seorang Bandar Yang Membayar Anak Anak Itu Termasuk Yang Namanya Salah Satu Aldo Pada Malam Hari Itu Ya Itu Kejadiannya Bukan Di Jembatan Itu Ya Tapi Di Tempat Lain Diseretnya Baru Kesana Ya Itu Sebenarnya Dilakukan Di Tempat Lain Itulah Pelakunya Adalah Aldo Ya Pelaku Utamanya Bernama Aldo Kita Nama Samaran Aldo Ini Kita Nggak Tahu Ya Nama Samarannya Aldo Geng-geng Motor Itu Sebagai Pegi Setiawan Dan Anak-anak Dari Mantan Siapa Namanya Itu Bupati Itu Ya Betul Mereka Tidak Memukul Ya Mereka Tidak Memukul Tapi Mereka Ini Dibayar Dibayar Seorang Bandar Bandar Bubuk Itu Melalui Kapal Yang Ditangani Oleh Orang Tuanya Eki Yaitu Itu Rudiana Ya Saya Menolong Tolong Selamatkan Yang Namanya Bapak Itu Seorang Orang Tua Eki Ini Dalam Pengawasan Seorang Jenderal Berpangkat Karena Bakingan Bakingan Bandar Itu Orang Berpangkat Tinggi Di Kepolisian Negara Kita Ini Yaitulah Bobrok Hukum Indonesia Pulau Kuduk Saya Merinding Teman Teman Kalau Kita Lihat Bagaimana Ibu Ini Memaparkan Rentetan Ceritanya Kalau Ini Benar Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Ini Polri Wajib Memanggil Anggotanya Yang Sedikit Lagi Kita Reaction Kalau Memang Benar Ada Seorang Petinggi General Oknum Bukan Semua Yang Melindungi Menutup Menutupi Kasus Ini Saya Merinding Teman Kita Lanjut Halo Guys Nah Salah Satu Kuncinya Adalah Orang Ini Yang Saya Maksud Yang Menangkap Yang Namanya Pegi Setiawan Palsu Itu Sebenarnya Orang Ini Tahu Ya Pembayar Anak-anak Geng Itu Geng Motor Itu Inilah Kunci Salah Satunya Orang Itu Ya Kasus Pinah Ini Yang Melibatkan Yang Namanya General General Karena Melindungi Seorang Bandar Bubuk Bandar Bubuk Satu Kapal Yang Ditangani Bapaknya Eki Yaitu Ibt Rudiana Karena Itu Orang Ini Tahu Persis Orang Ini Selalu Sangat Dekat Sama Geng Motor Itu Ya Orang Inilah Yang Sangat Dekat Dengan Geng Motor Tersebut Jadi Jangan Terkecoh Kalian Dengan Orang Kesurupan Apalah Ya Ini Ini Tahu Yang Mantek Samarannya Namanya Aldo Ya Jadi Harus Ibu Ini Siapa Setiap Omongannya Benar Ya Berujungkan Benar Ya Ini Ya Kalau Saya Boleh Usul Buat Bapak Kapori Yang Terhormat Coba Seluruh Kapores Daerah Daerah Itu Tes Urin Kenapa Karena Kapores Yang Namanya Blitar Ya Kan Dites Urin Kan Positif Ya Kan Positif Dari Kasus Penangkapan Belum Lama Ini Ada Sebu Sebu Juga Nah Itu Jadi Apa Salahnya Kalau Saya Meminta Yang Namanya Kapores Ya Sekarang Ini Kalau Untuk Membuktikan Itu Bahwa Korban Seorang Kasus Vina Ini Disebabkan Oleh Penangkapan Yang Namanya Bandar Bubuk Ya Di Pulau Cereban Pulau Cerebon Kala Itu Nah Sekarang Ini Di Belitar Kapores Belitar Itu Positif Setelah Dites Urin Ya Kasat Humas Yang namanya Kapore Yang ada Di Belitar Itu Sudah Ini Jangan Pula Kalian Itu Bilang Itu Pitna Ya Karena Pemberitaan Ini Kan Langkah Sekali Orang Menyebarkan Pemberitaan Tersebut Nah Teman-teman Kasus ini Makin Malbar Katanya Ada Bandar Bubuk Berawal dari Bandar Bubuk Yang Melakukan Penyeludupan Tapi Ketahuan Oleh Pihak Kepolisian Tapi Ada Oknum Berpangkat Tinggi Jenderal Yang Melindungi Si Bandar Ini Dan Waktu Itu Yang Bertugas Adalah Ayahnya Si Eki Yang Merupakan Korban Juga Itu Sedang Bertugas Dan Ibu Ini Meminta Kalau Bisa Untuk Melakukan Semua Tes Oring Untuk Pihak Pihak Yang Bersangkutan Di Dalam Kepolisian Di Daerah Agar Tahu Apakah Mereka Ini Bebas Atau Tidak Dari Hasil Tes Oring Mereka Itu Waduh Ibu Ini Saya Jadi Ingat Instin Istri Saya Jadi Saya Cerita Saja Teman Teman Waktu Saya Meminjamkan Salah Satu Motor Keponakan Saya Dan Istri Saya Ini Punya Feeling Itu Kuat Sekali Dia Bilang Hati-hati Pak Ini Anak Kadang Sangat Sulit Sekali Untuk Dikontrol Karena Anakin Keponakan Saya Ini Sudah Menjak Usia Remaja Jadi Lebih Sering Mendengarkan Teman Daripada Orang Tua Nah Belum Belum Sampai Sehari Istri Saya Bilang Malamnya Sudah Bikin Kasus Dan Kasus Itu Menghebohkan Mereka Delapan Orang Minum Mabuk Kemudian Ada Motor Yang Saya Pinjamkan Itu Mabuk Mungkin Niat Mereka Itu Mau Minta Tolong Tapi Langsung Perpapasan Dengan Satelan Satelan Tas Yang Lewat Pada Saat Itu Langsung Mereka Langsung Apa Ditegur Ditegur Kemudian Ya Akhirnya Berurusan Dengan Polisi Syukurnya Polisi Mengambil Tindakan Bahwa Ini Anak Remaja Jadi Hanya Diperlukan Nasehat Dari Orang Tua Dan Nasehat Dari Pihak Kepolisian Akhirnya Selesai Nah Apa Yang Saya Mau Bilang Kalau Isting Ibu Itu Biasa Sangat Kuat Sekali Apalagi Kalau Mereka Sudah Tahu Sesuatu Yang Salah Tapi Itu Dibiar Biar Atau Dibiarin Saja Biasanya Mereka Yang Paling Getol Untuk Menyuarakan Kadang Kita Sebagai Bapak Bapak Itu Suka Menahan Ibu Ibu Istri Kita Jangan Harus Jaga Perasaan Orang Lain Tapi Kalau Ibu Ibu Ibarat Sudah Memendang Terlalu Banyak Mereka Akan Buatkan Dan Saya Sungguh Salah Dengan Ibu Yang Begitu Pantang Menyerah Menyuarakan Kasus Kasus Seperti Kita Lanjut Jadi Ini Pemberitaan Yang Dari Humas Poli Belitar Juga Sudah Ada Pernyataannya Ya Kan Itu Penangkapan Yang Dari Belitar Kasus Paket Ya Paket Nggak Tanggung Tanggung Ini Melibatkan Oknum Oknum Polisi Kapores Positif Bagaimana Geng-geng Motor Ya Bener Nggak Kalau Kaporesnya Sudah Positif Menggunakan Yang namanya Bubuk Tersebut Ya kan Bagaimana Rakyat-rakyat Di sekitarnya Tentunya Pengguna-pengguna Yang namanya Bibik Ini Bubuk Itu ya Pasti Akan Melindungi Semua Keru-kerunya Karena Mereka Mendapatkan Itu Dari Si A Si B Si C Ya Yang Masih Oknum Oknum Aparat Begitu Bro Ya Ada Banyak Sekali Bro Orang Yang Mau Minta Nomor WA Jadi Mohon Maaf Saja Demi Keamanan Kenyamanan Saya Bukan Saya Ini Tidak Tidak Merespon Yang namanya Orang-orang Di media Sosial Ini Ada Juga Melalui Messenger Menemukan Akun Saya Kemudian Terutama Di Konten-konten Ini 371 Orang Meminta WA Saya Bayangin Bayangin Orang Yang Meminta Ini Ke Saya Itu DM Ke Saya Itu Jumlah Yang Belakangan Ini 371 Teman-teman 371 Yang DM Minta Kontak Beliau Ini Sesuatu Yang Sangat Aneh Karena Dari Sekian Itu Tidak Mungkin Semuanya Niat Membantu Si Ibu Ini Jangan Sangat Wow Kita lanjut Minta WA Untuk Apa Harap Semoga Kapolri Ya Menginstruksikan Kepada Anak-anak Buahnya Di setiap Daerah Itu Benar-benar Benar-benar Jujur Ya Kemudian Kapolri Bapak Listio Sigit Saya Mohon Setiap Kapolres Anak-anak Buah Bapak Di setiap Daerah Mohon Di tes Urin Ya Di tes Urin Kenapa Karena Seorang Kapolres Aja Banyak Istilahnya Yang Yang Dari Belitar Aja Itu Udah Positif Karena Penangkapan Belum Lama Ini Juga Ada Yang Tau Juga Ya Ada Penangkapan Di Daerah Belitar Itu Paketnya Enggak Tanggung-tanggung Pula Bro Ya Banyak Sekali Ternyata Kapolres Yang Melindungi Itu Kapolres Yang Dari Yang Namanya Belitar Positif Saya Ini Bukan Membeli Pencari Kebenaran Lawan Kita Lawannya Harus Orang Yang Tidak Benar Artinya Penegakan Penegakan Hukum Yang Tidak Benar Ini Inilah Lawan Kita Lawan Bersama Bukan Saya Sendiri Ya Bukan Saya Sendiri Itu Ya Harapan Saya Indonesia Banyak Lahir Orang Yang Berani Ya Berani Melawan Orang Orang Yang Zolim Penegak Penegak Hukum Yang Tidak Adil Ya Lawan Kita Ketidak Adilan Makanya Ketidak Adilan Kok Hukum Buat Orang Orang Rakyat Biasa Ini Pasalnya Dikenakan Itu Ini Langsung Dibuatkan Pasal Baru Dan Ini Kemudian Hukum Untuk Akses Internet Juga Apa Namanya Undang Undang RUU Untuk Akses Internet Kemudian Hukum Untuk Mereka Tidak Berlaku Ini Organisasi Apa Lagi Gitu Ini Apa Namanya Sambungan Dari Orde Baru Jilid Kedua Lebih Parah Lagi Bro Ya Kalau Dulu Bangkai Bangkai Manusia Ditemukan Hutan Hutan Seperti Ini Kalau Sekarang Lik Menculik Itu Urusannya DPR Juga Jangan Bungkam MPR Juga Mengesahkan Undang Undang Itu Ya Kan Harus Disodorkan Juga Ke MPR Tab Berapa Nomor Berapa Pasal Berapa Ya Kan Harusnya MPR Juga Harus Melek Jangan Rakyat Rakyat Kecil Yang Dikorbankan Teman Teman Semua Kalau Kita Lihat Bagaimana Keberanian Ibu Ini Untuk Membuka Membongkar Untuk Memberi Masukan Patut Kita Ajungkan Jempol Dan Itu Juga Bisa Menjadi Acuban Itu Juga Bisa Menjadi Catatan Penting Buat Pihak Berwajib Untuk Menelusuri Jangan Jangan Apa Yang Didugakan Ibu Ini Benar Kalau Itu Benar Bagaimana Dengan Nasib Kita Yang Masyarakat Masyarakat Kecil Yang Tidak Punya Power Apa Harapan Saya Kalau Hukum Di Negara Ini Harus Dipertegas Jangan Hanya Tajamnya Kebawah Tapi Harus Tajam Juga Keatas Jangan Hanya Pertegas Kebawah Tapi Harus Pertegas Juga Keatas Harap Kita Semua Kasus Ini Bisa Cepat Selesai Saya Yakin Percaya Kayaknya Akan Membongkar Banyak Kasus Dari Kasus Vina Ini Peace